Selamat pagi pemirsa tekad Presiden Jokowi Dodo untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim pada tahun depan kembali terancam gagal. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memperkirakan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 mustahil mencapai angka 0% pada tahun depan. Kondisi ini lantaran ruwetnya penanganan kemiskinan termasuk belum beresnya data dan ukuran kemiskinan itu sendiri. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 16 Desember 2023 dengan tema Jalan Labirin Hapus Miskin Ekstrim bersama saya Kevin Egan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 99100. Dan pagi hari ini saya telah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Karnia Sutisna Binata. Mbak Karnia, selamat pagi Mbak Karnia. Selamat pagi. Mbak Karnia, kita akan berbicara lebih lanjut nanti mengenai labirin penghapusan miskin ekstrim. Tapi seperti biasa kita akan menyimak sejumlah informasi menjadi topik hangat di headline Harian Media Indonesia pada hari ini edisi Sabtu 16 Desember 2023. Yang banyak dikaitkan dengan unsur-unsur politik khususnya di tahun pemilu. Mbak Karnia, apa akibatnya kalau misalnya ternyata bantuan sosial pemerintah ini tidak imparsial? Ataupun dengan kata lain ada tujuan politik praktisnya begitu dalam penyaruan bantuan sosial. Yang memang harus perlu dibuktikan begitu ya. Tapi artinya memang berpotensi lagi-lagi begitu ya. Bantuan sosial ini kan sebenarnya tujuannya baik begitu ya. Bantuan sosial ini dibutuhkan oleh warga begitu. Tapi di tahun pemilu kemudian bisa saja berpotensi untuk dimanfaatkan dalam rangka misalnya vote buying gitu. Itu yang kemudian dicurgai. Makanya kemudian dari narsum-narsum yang diwawancarai mengatakan bahwa harus ada upaya lebih untuk memastikan bahwa kebijakan bansos yang disalurkan. Terutama karena ini adalah program pemerintah. Ya bukan program dari partai atau capres tertentu. Begitu memastikan bahwa misalnya timingnya itu perlu diperhatikan. Kemudian juga sasarannya, lokasinya dan lain sebagainya itu perlu diperhatikan. Jadi benar-benar memang harus dilakukan kajian yang sangat matang dalam pembagian bansos kepada masyarakat. Karena lagi-lagi tujuan bansos itu sebenarnya bagus begitu ya. Tapi ketika kemudian di tahun pemilu seperti ini banyak kecurigaan. Memastikan bahwa jangan sampai kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal lain di luar itu. Apalagi kalau misalnya untuk mengendor calon atau partai tertentu. Itu yang harus dihidari. Makanya kemudian memang dihancurkan supaya ada upaya lebih begitu ada kajian yang lebih matang untuk memastikan bahwa kecurigaan itu masih tetap harus dibuktikan tentunya tidak terjadi. Kemudian juga ada yang mengatakan ya di era keterbukaan seperti sekarang ini kan mudah sekali ya ketika kita melihat misalnya ada praktek-praktek seperti itu yang terjadi di lapangan tinggal dilaporkan. Viral begitu ya kemudian bisa diawasi bareng-bareng. Bansos juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Mbak Kania ini tema kita pada hari ini adalah labirin penghapusan miskin ekstrim. Dimana tampaknya pemerintah ini kesulitan atau bahkan mungkin mustahil untuk bisa membuat tingkat kemiskinan ekstrim di tahun depan di tahun 2024 itu menjadi 0%. Nah bagaimana Mbak Kania mengenai ini? Bagaimana kemudian penghapusan miskin ekstrim ini terasa begitu rumit begitu? Begitu rumit padahal masalahnya itu-itu saja sebenarnya ya gitu ya. Tapi yang pasti masalah miskin ekstrim ini kan agak jarang ya kita bicarakan begitu ya. Tapi bukan berarti hanya sekedar angka statistik yang tidak perlu mendapat perhatian dari kita semua. Yang pasti target dari pemerintah, target dari presiden adalah untuk mempercepat pencapaian 0% miskin ekstrim yang seharusnya dicapai pada tahun depan, tahun 2024. Sementara itu pun juga sudah mundur dari target sebelumnya tahun 2030. Bahwa kemudian ternyata dari sekian banyak janji yang sudah disampaikan oleh presiden termasuk pertumbuhan 7%, nampaknya janji tersebut juga tidak akan terrealisasi melihat dari perkembangan data. Dan memang juga ketika kita bicara soal patokan yang digunakan itu ada banyak sebenarnya patokannya. Bahwa patokan yang sekarang digunakan untuk mengukur angka kemiskinan ekstrim 0% ini bukan patokan yang sebenarnya dianjurkan. Bisa jadi bahkan sebenarnya angkanya jauh lebih besar. Memang selisihnya hanya puluhan ribu kalau tidak salah. Dari definisi miskin ekstrim 29 ribu sekian per hari dibandingkan dengan 32 ribu. Jadi sisanya cuma 3 ribu kurang begitu ya? 3 ribu kurang ya bahkan tidak puluhan ribu. Tapi itu saja sudah bisa membuat angka masyarakat yang masih masuk dalam kelompok tersebut itu bisa bertambah dua kali lipatnya. Yang artinya kemudian ya strateginya itu apakah ini menjadi evaluasi juga gitu bagi pemerintah. Apakah strategi yang dijalankan itu sudah tepat sasaran atau tidak. Kalau tadi kemudian kita banyak bicara soal bansos. Karena lagi-lagi itu adalah jurus yang paling mudah yang selama ini memang diterapkan. Yang namanya bantuan sosial kan kalau kita bicara miskin ekstrim itu mereka memang tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau keluarganya. Maka dibutuhkan bantuan. Tapi itu kan jangka pendek ya. Jangka panjangnya itu bagaimana soal pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Karena yang dibutuhkan adalah bagaimana mereka bisa keluar dari jurang kemiskinan secara permanen. Jadi rasa-rasanya memang perlu ada evaluasi tapi janji itu tidak akan ditepati. Nah kalau kita bicara janji seorang pemimpin lalu apa yang kemudian bisa kita harapkan ketika seorang pemimpin itu tidak bisa menepati janjinya. Janji pertumbuhan 7% kemudian janji kemiskinan ekstrim 0% itu tidak tercapai semuanya. Tapi masih kita lihat juga nanti perkembangannya seperti apa padahal kalau kita belum lagi kita belum bicara soal data gitu ya. Data simpang siur yang kemudian membuat mungkin saja penyaluran Bansos ini juga tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Jadi banyak yang perlu dievaluasi. Nah ini mumpung karena terdekat The Bacawa Press akan membahas soal ekonomi. Lagi-lagi untuk menggaris bawahi juga bahwa masih banyak pekerjaan rumah. Dan tujuan dari pembangunan ekonomi itu apa sebenarnya adalah untuk menjidat terahkan masyarakatnya. Termasuk juga untuk menghapus yang namanya kemiskinan ekstrim dan itu salah satu PR terbesar gitu. Karena bagaimana kita bisa mengatakan bahwa pembangunan ekonomi kita berhasil ketika warganya belum sejahtera dan perlu terus-menerus diberikan bantuan. Tidak seperti itu konsepnya harusnya. Oke baik nanti di segmen gede kita akan tanya kemudian kepada TNP 2K kenapa begitu rumit begitunya menghapus tingkat kemiskinan ekstrim. Namun kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia Labirin Penghapusan Miskin Ekstrim. Labirin Penghapusan Miskin Ekstrim Masyarakat miskin ekstrim lagi-lagi harus bersabar dan mengelus dada. Sudah hidup mereka serba susah, mereka juga masih kerap menelan janji panjang nyaris tidak bertepi. Tekad Presiden Jokowi Dodo untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim tahun depan di akhir pemerintahannya kembali terancam gagal. Tekad yang diungkapkan pada 4 Maret 2020 itu berpotensi menjadi janji yang tinggal janji. Karena ruwetnya penanganan kemiskinan termasuk belum beresnya data dan ukuran kemiskinan. Presiden Jokowi Dodo telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim itu. Impress yang ditekan pada 8 Juni 2022 dan berlaku sampai 31 Desember 2024 itu melibatkan lebih dari separuh anggota Kabinet Indonesia Maju dan seluruh kepala daerah. Target itu lebih cepat 6 tahun daripada target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Di atas kertas, upaya tersebut telah membuahkan hasil. Berdasarkan data BPS, jumlah kemiskinan ekstrim di Indonesia mencapai 1,12 persen atau 3,1 juta orang per Maret 2023. Angka itu turun jika dibandingkan dengan situasi pada Maret 2022 yang mencapai 2,04 persen atau 5,59 juta orang. Sementara itu, secara nasional jumlah kemiskinan per Maret 2023 masih di angka 9,36 persen. Padahal jumlah orang miskin ditargetkan menjadi tinggal 6,5 persen dari populasi atau paling apes 7,5 persen sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Itu artinya tenggat tinggal 1 tahun. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K, Suprayoga Hadi memperkirakan, kemiskinan ekstrim pada 2024 akan menjadi antara 0,5 persen untuk perhitungan optimis dan 0,7 persen yang realistis. Suprayoga menyebutkan, untuk mencapai angka 0 persen tahun depan jelas mustahil. Kalaupun target dari pemerintah tercapai, masyarakat yang hidup di kemiskinan ekstrim akan tetap ada di tanah air. Suprayoga pun mengungkapkan persoalan ketiadaan data tunggal untuk program penanganan kemiskinan menjadi sebabnya. Akibatnya, program bantuan sosial alias bansos yang digulirkan pemerintah seringkali tidak tepat sasaran. Itu sebabnya, Komisi Pemberantasan Korupsi masih saja mendapati temuan korupsi di sejumlah pemberian bansos. Belum lagi perbedaan ukuran kemiskinan antara yang digunakan pemerintah dan Bank Dunia yang berbeda. Pemerintah menerjemahkan kemiskinan ekstrim masih dengan angka lama, yakni mereka yang hidup di bawah ukuran kemampuan daya beli atau purchasing power parity sebesar 1,9 USD atau 29.461 rupiah per hari. Padahal, Bank Dunia telah mengubah ambang batas tersebut menjadi 2,15 USD atau 32.000 rupiah per hari. Dengan ambang batas ini, jumlah warga miskin ekstrim akan kembali membengkak di kisaran 2%. Apalagi kalau mengacu standar PPP dari Bank Dunia sebelumnya, yakni 3 USD atau sekitar 46.000 rupiah per hari. Bila menggunakan standar ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengungkapkan 40% masyarakat di Indonesia akan masuk kategori miskin ekstrim. Pemerintah boleh merasa beruntung karena ketentuan ambang batas tersebut bukan acuan tunggal. Makanya pemerintah masih bersikuku menggunakan standar lama itu. Akan tetapi, tidak ada sama sekali keuntungan yang diraih masyarakat yang hidup miskin ekstrim. Masyarakat lagi-lagi sekadar menjadi objek dari janji pemimpin. Hah, penghapusan kemiskinan ekstrim seakan sekadar menjadi program pencitraan agar pemerintah saat ini memiliki legasi positif. Warisan itu ialah klaim bahwa rezim ini telah berhasil. Menihilkan kemiskinan ekstrim bahkan mendekati 0%. Padahal capaian itu sebenarnya menggunakan standar minimalis. Juga yang tidak sesuai dengan Bank Dunia. Pernyataan seorang pemimpin ialah sebuah harapan bagi publik. Bukan kali ini saja. Pernyataan atau janji Joko Widodo meleset. Janji rata-rata pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% dalam kurun 10 tahun pemerintahannya misalnya, pasti jauh panggang dari api. Berjanji 7% tapi hanya terrealisasi 5%. Begitu juga janji memangkas ketimpangan melalui indeks rasio Gini di angka 0,30 pada 2019. Meleset. Bahkan hingga kini, rasio Gini kita masih di angka 0,388. Dengan kian susahnya menghilangkan kemiskinan ekstrim yang diibaratkan keraknya kemiskinan, kian bertambahlah jurus lempar handuk dalam melunasi janji-janji. Hahaha, bukan perkara mudah menghapuskan kemiskinan ekstrim di republik ini. Namun, bila masalah utamanya itu-itu saja, yakni tidak ada patokan dan data tunggal yang jelas, maka ia serupa siput yang bergerak amat pelan di dalam labirin. Hahaha, padahal rakyat miskin ekstrim tidak bisa lagi menunggu. Mereka tidak sanggup lagi mengganjal perut dengan makanan janji-janji. Sampai kami dapat tanda, Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 99100. Kami akan kembali usai jidah berikut ini. Indomie hebatis yang hotnya viral. Terima kasih Pak Suprayoga atas waktunya. Pak Suprayoga, pada hari ini kami menggunakan istirah labirin penghapusan miskin ekstrim karena begitu rumit tampaknya untuk membuat kemiskinan ekstrim ini menjadi 0% di tahun 2024 meskipun sudah dicanakan sejak tahun 2020. Kenapa demikian, Pak Suprayoga? Kenapa kemudian sedemikian rumit untuk kemudian menyelesaikan kemiskinan ekstrim ini sehingga dikatakan mustahil tampaknya kita bisa mencapai 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2024? Oke, terima kasih. Pertama, Menteri Fungsi sudah mengangkat editorial untuk kemiskinan ekstrim ini. Pertama adalah kita sebetulnya lebih optimis untuk kemiskinan ekstrim untuk kita. Tidak 0% memang, tetapi mendekati 0%. Karena bagaimanapun statistik link, apa namanya, proven betulnya 0,2, 0,5 itu sudah mendekati 0%. Nah, itu sebenarnya yang kita coba targetkan. Dan begini, sebetulnya jatuh 2020 memang ditetapkan oleh Presiden atau dicanangkan. Tapi baru kita punya yang namanya infresnya itu tahun 2022. Jadi infres nomor 4 tahun 2022 itu tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi ini baru kita gulirkan secara resmi memang tahun 2022. Sehingga angka 1,12 sekarang yang sudah turun dari 2,04 tahun sebelumnya itu sebenarnya sudah menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kemiskinan nasional yang masih 9,36 sudah dalam hal ini. Dan kita rencanakan memang targetkan tahun depan itu mendekati 0%, mungkin sekitar 0,2 sampai 0,7 rangenya. Jadi itu yang kita kira-kira akan tahun depan. Ya, Pak Suprayoga ini ukuran kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah dan Bank Dunia ini berbeda ya. Kita masih menggunakan ukuran kemampuan daya beli di bawah 29.461, sedangkan Bank Dunia ini sudah 32.000 per hari. Ini alasannya kenapa Pak Suprayoga? Jadi gini, sebetulnya yang kita gunakan juga tanda kembang dunia. Tapi memang Bank Dunia itu memang menggunakan tanda 2011-2017. Mereka menetapkan itu. Dan baru kemarin tahun 2021 mereka menetapkan garis kemiskinan yang baru. Jadi kalau selama ini, 2017 itu mereka menggunakan angka 1,9 USD PPP per hari per orang dalam hal ini. Dan sejak tahun lalu mereka kemudian meningkatkan itu menjadi 2,15. PPP, 2,9 USD PPP per day per person. Nah kita pada saat penetapan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim kan sebelumnya tahun 2020 dalam hal ini menjadi 0%. Dan itu kita gunakan angka ataupun standar yang masih 1,9 dalam hal ini. Dan untuk menuntaskannya, kita konsisten dong. Kita gunakan dulu tetap menggunakan angka 1,9 USD PPP per kapita. Itu sampai dengan 2024. Karena itu target kita memang dalam hal ini. Karena banyak juga yang mengaitkan kenapa kita menggunakan 1,9 USD ini atau 29.461 rupiah ini dibandingkan dengan 32.000 rupiah ini. Karena kalau kita menggunakan standar yang 2,15 maka jumlah angka kemiskinan ekstrimnya akan semakin besar. Banyak pekerjaannya akan semakin bertambah dan kemudian ini dikaitkan juga dengan politik begitu. Tanggapan Anda Pak Spreyoga? Ya, kita begini sebetulnya. Angka yang disetapkan Bank Dunia ini memang tidak menjadi kewajiban juga bagi satu negara untuk kemudian langsung menerapkannya. Tapi memang take time ya. Apalagi kita kan sudah takat waktu itu kita tetapkan 1,9 ini sampai dengan 2024 penuntasannya dalam hal ini. Dan kita sudah bicara ini antara BPS dengan Bank Dunia juga. Jadi setelah sudah clear, Bank Dunia juga tidak akan memaksakan dalam hal ini tidak ada juga pemaksaan untuk menggunakan standar yang baru bagi satu negara. Jadi masing-masing negara memang mengadopti angka yang selama ini digunakan oleh Bank Dunia karena yang 2,15 ini memang baru saja diendorse oleh Bank Dunia dalam hal ini. Jadi kita perlu waktu untuk nanti menyesuaikan. Pak Spreyoga, kalau kita berbicara mengenai penyaluran Bansos menjadi salah satu langkah untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Sebetulnya seberapa efektif penyaluran Bansos ini bisa kemudian membantu menyelesaikan persoalan itu? Mengingat kemudian angka 0% di tahun 2024 ini tampaknya sulit tercapai begitu Pak Spreyoga? Yang pertama Bansos ini adalah merupakan penambah insumen yang paling diputuskan sebetulnya untuk bisa mengangkat berajat masyarakat miskin, terutama masyarakat miskin ekstrim ini masyarakat yang berada di peringkat paling bawah sebenarnya di desil 1 untuk bisa penambahnya perentakan gitu dalam hal ini. Jadi mekanisme Bansos ini memang sudah diberlakukan sejak awal dulu karena kita punya 3 strategi memang di dalam upaya penentasan kemiskinan ekstrim ini. Pertama adalah pengurangan beban peneluaran, jadi melalui perlindungan sosial Bansos ini. Kemudian yang kedua melalui pemberdayaan ekonomi atau peningkatan pendapatan. Ini yang mungkin sekitar 20% dari total dana yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrim dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah penentasan kantor-kantor pemiskinan. Jadi ada 3 strategi itu sebetulnya yang kita upayakan sejak tahun 2022 melalui UNPRED. Jadi tidak hanya Bansos, tidak perlu hanya Bansos, tapi sekarang sudah mulai dikombinasikan dengan upaya untuk pemberdayaan ekonomi ataupun peningkatan pendapatan dalam hal ini pada masyarakat miskin ekstrim. Ya Pak Suprege, bagaimana kemudian cara untuk menyelesaikan persoalan peneluruan Bansos yang setiap tahunnya, setiap saatnya selalu terjadi seperti kemudian penyeluruan Bansos tidak tepat sasaran, lalu kemudian penyeluruan Bansosnya dikaitkan dengan kepentingan politik, hal-hal semacam ini apakah kemudian kita sudah betul-betul bisa menuntaskannya? Bahkan sampai di tahun 2024 nanti, kalau misalnya kita mau menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim tidak sampai 0% tapi kemudian mendekati saja begitu. Sebetulnya sudah kita mulai dengan melakukan perbaikan pensasaran. Jadi data-data pensasaran ini kita sudah perbaiki dengan tetap menggunakan DTKS untuk peneluruan Bansos dalam hal ini. Tapi untuk kemiskinan ekstrim, kita sejak tahun 2022 yang lalu sudah menguturkan yang namanya data pensasaran Percepatan Pengabutan Pemikinan Ekstrim yang disebut dengan data P3KE. Dan itu sudah by name, by address, sudah berperingkat. Jadi kalau kita memang akan fokus kepada kelompok masyarakat miskin ekstrim yang berada pada desil 1, maka itu sudah bisa digunakan sebagai penamanya data pensasaran yang lebih tepat dalam hal ini. Jadi ini sebenarnya mengurangi yang namanya explosion error yang selama ini terjadi. Banyak sekali yang tidak terima karena tidak masuk ke data dan sebagainya untuk itu. Dan satu hal lain yang mungkin mahasiskan yang saya perlu sampaikan adalah kita juga menggunakan pola bagaimana diverifikasi dan divalidasi di singkat data. Jadi ada yang namanya mutbang desk khusus dalam hal ini untuk memverifikasi dan validasi data-data yang diperoleh dari data P3KE dan kemudian disetapkan melalui peraturan kepala daerah. Jadi itu salah satu supaya kita menegah adanya kesalahsataran dalam hal ini yang selama ini terjadi. Bagaimana dengan peran dari pemerintah daerah, Pak Suprayoga? Apakah pemerintah daerah ini sudah betul-betul maksimal begitu dalam kemudian membantu untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di wilayahnya masing-masing, khususnya kemudian membuat data yang valid sehingga kemudian peneluruan bansus ini bisa tempat sasaran? Alhamdulillah dari data yang kami coba peroleh dari Kementerian Keuangan dan Keinginan Dalam Negeri sudah menunjukkan bahwa sebetulnya sudah banyak daerah itu memberikan kontribusinya juga di dalam upaya penanggulangan atau kemiskinan maupun pengapusan kemiskinan ekstrim, melalui APBD-nya. Dan ini juga salah satu yang mereka lakukan adalah untuk juga melakukan percepatan dalam kaitannya dengan penyalurannya itu kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin ekstrim yang sudah disetapkan melalui data P3KI. Jadi data P3KI ini sebetulnya sudah diakses oleh hampir seluruh pemerintah lembaga dan melalui seluruh daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi berbagai sumber pendanaan yang digunakan, baik itu melalui APBD, sektoral, melalui dana APBD dalam hal ini, dan juga jangan lupa dana data. Dana data ini juga merupakan salah satu potensial social sebetulnya yang kita gunakan, kita optimalkan untuk juga bisa menjangkau masyarakat miskin ekstrim yang terutama berada di daerah desa dan kawasan berita om daerah ini. Baik, jadi data terakhir mengenai jumlah kemiskinan ekstrim di Indonesia, berapa jumlahnya Pak Suprayoga? Kalau dari jumlah, kalau kita melihat dari 1,12 persen, itu sekarang yang tersisa kelompok masyarakat miskin tinggal 3,1 juta. Oke, baik. Sekarang nasional, dalam hal ini. Baik, dan strategi yang sama, kemudian akan menyeluruhkan Bansos begitu, sebagai langkah yang paling efektif untuk menurunkan angka kemiskinan ini ya, Pak Suprayoga ya? Bansos tetap menjadi instrumen utama, kemudian kita lengkapi dengan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin miskin. Oke, baik. Pak Suprayoga Hadi, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan. Terima kasih Pak Suprayoga telah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia. Mbak Kanis, sebelum kemudian kita jeda iklan, kita cermati tadi pernyataan dari Pak Suprayoga, bahwa sebetulnya memang tidak ada kewajiban dari suatu negara untuk kemudian selalu mengikuti mengenai angka kemiskinan yang sudah ditapkan oleh Bank Dunia, sehingga kemudian pemerintah memilih untuk menggunakan standar kemiskinannya itu 1,19%. Pak Suprayoga juga tadi mengatakan sebetulnya sudah ada kemajuan dalam kemudian menurunkan angka kemiskinan ekstrim itu setiap tahunnya, tapi memang mengakui pada tahun 2024 nanti mencapai 0% itu sulit dicapai. Paling tidak bisa mendekati saja tanggapan Anda. Mendekati ya. Gini, kalau misalnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Suprayoga tadi, saya juga di sini sempat membaca ada sebuah artikel yang kemudian disampaikan dan juga menunturkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Bank Dunia, mengapa memang tidak ada kewajiban untuk menaikkan 1,9 ke 2015, tapi kemudian Bank Dunia sebenarnya menghimbau. Karena strateginya, ini lagi-lagi untuk ukuran ya, bagaimana mengevaluasi strategi pengentasan kemiskinan, karena fokusnya itu harus diperluas. Dikatakan seperti itu karena negara kita itu berpenghasilan menengah. Sehingga kemudian cakupannya itu harus diperluas juga untuk mencakup rumah tangga miskin dan tidak begitu miskin. Sehingga akhirnya kemudian bagi Indonesia yang merupakan negara berpenghasilan menengah ke bawah, sejatinya menggunakan standar paritas daya beli 3,2 per kapita per hari malah. Begitu ya, lebih tinggi lagi. Ini soal fokus cakupan. Karena strategi pengentasan kemiskinan, itu kan kalau kemiskinan es krim itu adalah yang paling bawah seperti yang tadi disampaikan dan jumlahnya ada sekitar 3,1 juta. 3,1 juta ya. Kalau kita bicara soal pemutahiran data misalnya, apa susahnya sebenarnya untuk memutahirkan data 3,1 juta orang gitu ya. Bahwa kemudian tadi ada sistem yang digunakan juga dan itu tentunya adalah terobosan gitu yang memang perlu kita apresiasi. Tapi lagi-lagi data di pusat dan data di daerah itu kadang-kadang masih belum sinkron. Bagaimana verifikasi dan validasi itu terus dilakukan. Lagi-lagi jumlahnya hanya 3,1 orang. Jadi seharusnya bisa lebih tepat sasaran. Kalau kemudian kita bicara soal ukuran, kan lagi-lagi ya ini untuk mengukur gitu. Seberapa efektif program yang sudah dilakukan atau strategi yang sudah dilakukan. Dan lagi-lagi kalau misalnya kemudian soal patokan standar yang akan digunakan itu berbeda dari apa yang dianjurkan secara internasional walaupun tidak ada kewajiban, kan menjadi pertanyaan juga gitu. Apakah memang standar kita hanya standar yang minimal atau mungkin bisa lebih diperluas lagi cakupannya gitu. Karena lagi-lagi kalau kita bicara soal kemiskinan gitu kan. Kemiskinan itu kan banyak sekali jenisnya ya. Tapi pada intinya adalah orang-orang yang memang tidak mampu gitu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bantuan sosial dikatakan adalah salah satu jalan. Tidak hanya bantuan sosial, tapi ada infrastruktur lainnya. Karena kita bicara soal kualitas hidup, taraf hidup gitu ya. Taraf hidup itu tidak hanya dari uang, tapi misalnya juga dari pendidikan, dari kesehatan dan lain sebagainya. Dan infrastruktur itu yang kemudian harus diberikan jaminannya bagi warga untuk bagaimana mereka bisa berdaya gitu secara ekonomi dan keluar dari jurang kemiskinan secara permanen. Jadi lagi-lagi kalau kita bicara soal standar atau soal ukuran itu adalah soal fokus cakupan gitu ya. Ya paling tidak saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bank Dunia. Dan lagi-lagi kalau kita mengatakan bahwa kita adalah negara berpenghasilan menengah, harusnya kan aspirasi kita juga harus lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi memang tidak ada kewajiban, tapi standarnya itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Apakah ya paling tidak ini yang dicurigai gitu. Apakah memang kita hanya ingin menggunakan standar minimal, lagi-lagi hanya untuk pencitraan gitu. Misalnya, itu kan sebagai salah satu contoh gitu. Itu yang menjadi pertanyaan gitu. Tapi apapun itu tentunya segala terobosan yang sudah dilakukan perlu kita apresiasi. Lagi-lagi ya soal perlindungan sosial ini adalah suatu keharusan, kewajiban dari negara untuk memastikan bahwa mereka-mereka yang tidak berdaya, tidak berdaya karena memang tidak punya kesempatan dan lain sebagainya, memang perlu dibantu gitu. Tapi strategi jangka panjangnya juga perlu dipikirkan gitu. Jangan kemudian menjadi PR buat pemerintahan berikutnya misalnya gitu ya. Nah ini yang kemudian juga harus menjadi perhatian kita bersama. Baik, kita ajar dulu. Bahkan ini ya pemerintah dan kemana-mana kami akan kembali usaha aja dapet-apet berikutnya. Sajian poten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, kita akan mulai menyapa pelfon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Yati dari Cengkaring, Jakarta Barat. Ibu Yati, selamat pagi. Halo? Suaranya mantul. Ada feedback, Ibu Yati, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Regan dan Mbak Tanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Yati. Silahkan. Menurut saya ya, tidak bisa kalau kita sampai menuntaskan kemiskinan sampai 0% itu tidak bisa. Kalau bantuan tunai langsung itu lebih baik, jangan dikasih dulu sampai pemilu selesai. Selalu itu, bagaimana kalau pemerintah itu membuat program lagi seperti keluarga perintana, terus mengirim orang-orang yang tidak mampu itu transmigrasi, gitu. Betul kan banyak juga yang berhasil sekarang. Jadi, jangan... Apakah menurut Anda penyaluran bantuan sosial, Bansos, ataupun bantuan langsung tunai itu tidak efektif sebetulnya untuk membuat kemiskinan kita turun? Tidak. Tidak. Selamanya akan, selamanya tidak bisa. Siapapun pemimpinnya tidak bisa. Yang harus, harus supaya jangan miskin, menurut saya itu sekolah-sekolah digratiskan, rumah sakit, kesehatan digratiskan, gitu. Terus, apa, petani-petani buku-buknya disuplai, itu kan semua itu dari bawah, gitu. Kalau dikasih bantuan tunai terus, jadi malas, gitu. Apalagi yang saya tahu ya, di daerah yang saya tinggal ini, Tengkareng, setiap tahun ibu-ibu melahirkan. Suaminya tidak punya kerjaan, tapi setiap tahun melahirkan anak, gitu. Jadi menurut saya tidak bagus. Gitu. Baik. Baik, terima kasih Ibu Yati dari Tengkareng, Jakarta Barat. Selanjutnya ada Pak John Veto dari Kepulauan Ria. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin Egan, Pak Ogi, Mbak Gania, salam sehat selalu. Selamat pagi, Pak John. Ya, jalan nabirin, hapus miskin ekstim, ya. Jadi ini kan kita sangat dapat disuguhkan, ya. Bulan-bulan terakhir ini masalah kemiskinan-kemiskinan. Diparengnya dengan, apa, unyum pantuan-pantuan. Ya, luantuan tunai langsung, ada pembagian beras, malah kita impor beras, berapa juta ton itu, untuk menutupi kemiskinan ini. tapi ini tidak akan terurai, Mas Kevin Egan, Mas Kevin Egan, ya. Ini, kita ada berapa, mungkin dua minggu yang lalu, ya. Kiris betul. Di, ee, bentete, ada saudara kita yang membelah perutnya, kena kelaparan, tidak ada beras. Banyak-banyak. Ya, Jadi kalau kata bapak-bapak tadi, ya. Sosprayoga tadi itu. Itu terlalu muluk betul. Ya. Tepat-tepat betul itu. Yang miskin, walaupun ini, 3,1 juta orang. Ini, kajiannya bagaimana? Saya berputar seluruh keperluan sampai ke atur. Masih berserak-serak orang miskin kok, masih banyak kok. Kita barometernya gampang aja, Mbak Tania. Ya, dengan orang miskin itu. Ya. Karena di satu kota itu masih banyak. Ya, saudara-saudara kita yang berkeliaran, berjalan, tidak tentu tidur. Itu. Tidak berhasil. Ini sangat menyedihkan. sekarang begini, diapakan lagi? Ditingkatkan lagi perumainya. Karena kita ada, yang mau di, apa nih? Tanggal 14 Februari ini. Ini sangat berbahaya, kalau begini dilakukan. Boleh melakukan pembocoran-pembocoran bansok. Ya, berjemaah, yang melakukan penyedangan bansos, yang ditangkap orang. Ini, ini, ini aja terus yang di, yang di, apa nih? Kekasihan betul, masakan. Oke. Jauh panggang pada api ini. Baik. Baik, terima kasih Pak John Veto, dari Kepulauan Riau. Sampai jumpa di sini, ada Pak Mujiono, dari Bengkulu. Pak Mujiono, selamat pagi. Pak Mujiono, selamat pagi. Halo, Pak Mujiono. Oke, tampaknya terputus, dua saja yang kita terima, penafon kita pada pagi ini, sebelum kita jadal, makanya tampaknya dari dua penafon kita saja, dua-duanya pesimis, begitu ya, angka kemiskinan, miskin ekstrim bisa akan turun, kalau kita menggunakan cara yang sama, juga tampaknya juga tidak akan selesai, itu permasalahannya tadi, dan kemudian datanya pun juga dipertanyaan, masa sih cuma 3,1, begitu harusnya, kayaknya lebih banyak deh, kurang lebih begitu, maka ditanggapan Anda mengenai, ya, lagi-lagi itu mengenai cakupan tadi, begitu yang disampaikan, begitu ya, namanya miskin ekstrim ini adalah, mereka yang dianggap lah, sudah tidak bisa makan lagi, dan perlu dibantu, gitu, bantuannya apakah berupa pangan, bantuannya berupa tunai, atau, itu definisinya paling tidak ya, kalau kita melihat tadi kan definisinya, itu adalah 1,9 dolar, atau sekitar 29 ribu, dan itu per kapita, bukan per orang, jadi, angkanya lebih rendah lagi, mereka memang membutuhkan, uluran tangan dari pemerintah, begitu ya, karena kalau tidak, ya mereka tidak bisa menyambung hidup, ini yang kita namakan sebagai ekstrim, tapi, lagi-lagi yang namanya kemiskinan, itu kan bermacam-macam layernya, ekstrim itu adalah layer yang paling bawah, begitu, nah, kalau kemudian tadi, parameter yang digunakan oleh misalnya, Pak John mengatakan bahwa banyak sekali, misalnya melihat, di lingkungan sekitar saja, banyak yang berkeliaran di jalan, seperti tidak punya rumah, dan lain sebagainya, itu sudah menjadi ukuran, paling tidak secara kasat mata, oleh warga, begitu, yang melihat sendiri, apa yang mereka alami sehari-hari, begitu ya, dari situ aja, rasa-rasanya kok menimbulkan, tadi ya, pesimisme itu, gitu ya, masyarakat itu melihat apa betul, memang cuma segitu angkanya, 3,1, tapi lagi-lagi, ini hanya untuk, ya itu, apa namanya, menggaris bawahi, bahwa yang namanya ekstrim ini, adalah yang garis paling bawah sekali, begitu ya, artinya, tapi kalau misalnya, kita bicara angka kemiskinan, tadi kan ada, sempat disebut, yang kalau menurut BPS itu, sebesar 9, sekian persen, sudah tidak double digit, sebenarnya, itu juga merupakan prestasi, begitu ya, tapi mereka tetap harus, dilakukan sesuatu, begitu, harus ada strategi jangka panjangnya, lagi-lagi, kita bicara, soal tadi penelpon yang pertama, mengatakan, melihat, di pengamatan lingkungan sekitar saja, begitu ya, bagaimana kemudian, misalnya, mereka yang sebenarnya, tidak mampu, misalnya, untuk punya anak, gitu ya, tambahan, itu kan tambahan perut, yang harus dikasih makan, dan lain sebagainya, belum dipikirkan, pendidikannya, dan lain sebagainya, itu kalau setiap tahun, nambah terus, misalnya, makanya, kemudian itu harus dikombinasikan, gitu, BPS itu bukan satu-satunya jalan, ada program, misalnya, keluarga berencana, dan lain sebagainya, gitu, yang kemudian harus dipikirkan, itu yang kita bicara, mengenai pendekatan, jadi tidak hanya sekedar menerima saja, begitu ya, mengenai bantuan, jadi aspek pendidikan, aspek kesehatan, ada banyak cara, multidimensi sebenarnya, kalau yang kita bicara, soal pengentasan kemiskinan, baik, kita jadikan kembali, pemirsa jadikan kemana-mana, kami akan kembali. Kita sampai di segmen terakhir, di editorial media Indonesia, makanya, kalau misalnya kita berbicara mengenai target, dari pemerintah yang sudah dipercanakan pada tahun 2020, ternyata kemudian di tahun 2024 nanti, target yang ini pun juga tampaknya tidak akan tercapai, yaitu 0% untuk kemiskinan ekstrim, yang katanya tadi jumlahnya 3,1 juta orang, per Maret 2023, yang angka ini pun juga diragukan oleh banyak orang. Itu angka di sekitar 1% ya berarti ya, kalau tidak salah ya, di angka 1% itu 3 juta begitu ya, 3,1 juta, dan itu, walaupun kemudian dari Pak Supra mengatakan, mendekati 0% ya, range-nya adalah 0,2 sampai dengan 0,2, 0,7% lah di akhir tahun 2024. Intinya sebenarnya ini kan percepatan ya, konsepnya adalah percepatan, pengentasan kemiskinan. Harusnya target 0% kemiskinan ekstrim, itu di tahun 2030. Tapi kemudian Presiden, memutuskan bahwa itu dipercepat, tahun 2024, begitu 0%. berarti sebenarnya kita punya waktu 6 tahun, akhirnya dipercepat, jadi hanya tinggal 2 tahun ya, sekarang malah tinggal 1 tahun gitu ya. Kurang 2 tahun. 0% gitu. Tapi kemudian mengenai standar, tadi kan kita perdebatkan juga gitu, anjurannya dari Bank Dunia, bukan kewajiban memang, tapi anjurannya itu adalah, fokusnya mau apa sebenarnya? Kalau kita bicara soal program pengentasan kemiskinan, artinya apakah memang hanya kemiskinan ekstrim, yang akan kemudian dijadikan warisan, menjadi 0% gitu, atau fokus cakupannya sebenarnya harusnya lebih luas lagi gitu ya. Itu yang kemungkinan besar juga tidak akan tercapai. Nanti kita akan lihat ya Mbak Kani, kalau tidak sampai 0%, 0, berapa nih kemudian dia akan tercapai dalam percepatan kemiskinan ekstrim itu bisa ditunjukkan. Terima kasih Mbak Kani telah hadir pada pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa bukan perkara mudah untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di Republik ini, tapi bila masalah utamanya itu-itu saja, yakni data tunggal dan patokan tunggal yang jelas, maka ia serupa siput yang bergerak amat pelan di jalan labirin. Padahal rakyat miskin ekstrim tidak bisa lagi menunggu, mereka tidak sanggup lagi mengganjal perut dengan makanan janji-janji. Terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan, Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih고요. Terima kasih.